Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Regina Faradita dari perwakilan kelompok 1 Semiutika akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori Roman Jacobson Nah, disini kami membahas membahas analisis tentang gambar dari iklan Pulpi Oren Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota saya. Yang pertama itu ada saya sendiri, Regina Faradita dan yang kedua itu ada Aditya Reza yang ketiga itu ada Iqbal Abdullah yang keempat itu ada Zaki Muhammad Fitra dan yang kelima itu ada Rizki Heria. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Teori Roman Jacobson Roman Ossipovich Jacobson lahir 11 Oktober 1896 adalah seorang bahasawan dan teori sikesustraan sebagai seorang bahasawan strukturalis dia cukup berpengaruh di paru pertama abad 20. Minatnya yang luas di bidang selain linguistik membuahkan pengaruh di bidang semantik semiotik, puisi, musik, seni visual, dan sinema membaca teori-teorinya kita akan mau tidak mau akan bersinggungan dengan nama-nama besar seperti Sausser strukturalis dalam linguistik Persemiotik, Buhler, Levi Strauss, Bretus, Himmer, Bosch, Worf, dan Bloomfield teorinya tentang terjemahan bisa dilihat dari pikirannya tentang bidang kajian dalam terjemahan menurutnya makna terletak pada penanda signier dan bukan pada petanda signified lebih lanjut dia berpendapat ada tiga jenis penerjemahan penerjemahan intralingual penerjemahan interlingual dan penerjemahan intersemiotik Analisis dan makna dalam gambar iklan Minut Mill Pulpy Orang iklan Pulpy Orang terdiri dari berbagai kumpulan tanda-tanda yang dipisahkan menjadi dua bagian yaitu visual gambar dan verbal kata-kata dari keseluruhan iklan Pulpy Orang tersebut Identifikasi tanda dalam iklan Minut Mill Pulpy Orang Tujuan attention maknanya botol berisi cairan berwarna orang muda yang berada di tengah-tengah buah jeruk Tujuan interest maknanya gambar buah jeruk yang banyak tersebar hampir memenuhi seluruh bagian poster Tujuan desire maknanya buah jeruk yang terpotong dan cipratan-cipratan di belakang botol yang tampak menyegarkan Tujuan conviction maknanya tulisan kembalikan kesegaranmu menyakinkan konsumen untuk membeli Tujuan action maknanya membeli minuman tersebut yang dapat mengembalikan kesegaran tubuh karena mengandung kesegaran seperti buah jeruk asli dan terdapat bulir-bulir jeruk Signifier denotatif signifier 2 Icon botol berisi cairan berwarna orang muda berada di tengah di antara jeruk-jeruk sinar putih di bagian belakang botol Icon 2 jeruk yang terpotong setengah di bagian berada di paling depan Icon beberapa buah jeruk yang tersebar hampir memenuhi poster Indeks cipratan bulir-bulir jeruk Tulisan kembalikan kesegaranmu di kiri atas Icon 3 helayan daun di sekitaran tulisan Simbol logo tipe dari minuman di bagian kanan atas poster Latar belakang berwarna biru kehijauan Signifier 2 Minuman tersebut memiliki rasa jeruk dengan bulir-bulir jeruk yang di dalamnya Sinar putih dan kata kembalikan kesegaranmu menunjukkan bahwa minuman ini merupakan minuman yang dapat mengembalikan kesegaran bagi yang meminumnya Simbol logo tipe minuman menunjukkan minuman ini merupakan Minute Milk Pulpy Orange Hasil analisa tanda dan makna dalam gambar iklan Minute Milk Pulpy Orange Dari analisa gambar iklan Minute Milk Pulpy Orange Sebelumnya terdapat beberapa tanda dan makna yang ada pada iklan tersebut Terdapat 5 tanda tipe Icon 2 tanda tipe Index dan tipe Simple Icon botol berisi cairan berwarna oranye muda berada di tengah di antara jeruk-jeruk Sinar putih di bagian belakang botol Icon 2 jeruk yang terpotong setengah bagian berada di paling depan Icon beberapa buah jeruk yang tersebar hampir memenuhi poster Indeks cipratan pulir-bulir jeruk tulisan kembalikan kesegaranmu Di kiri atas, Icon 3 helayan daun di sekitaran tulisan Simbol logo tipe dari minuman di bagian kanan atas poster Latar belakang berwarna biru kehijauan Dari sini kami dapat menyimpulkan bahwa seluruh iklan pada Minute Milk Pulpy Online Menunjukkan kesegaran buah-buahan dan memperkuat visualnya dengan sifat-sifat asli dari buah Seperti menunjukkan adanya bulir-bulir dari jeruk Dimana bulir-bulir tersebut terlihat melayang mengacu buah jeruk yang asli Bulir-bulir tersebut memperkuat pesan yang ditampilkan pada iklan bahwa Minute Milk merupakan produk seri buah jeruk yang asli Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan Lebih dan kurang kami mohon maaf Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh